Meski pandemi COVID-19 sempat membawa dampak pada penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR di Kaltara, namun masih memiliki potensi besar dalam pengembangan KPR ke depannya. Branch Manager BTN Kantor Cabang Tarakan, Heri Mulyar Warman menjelaskan, potensi cukup besar untuk pengembangan KPR tidak lepas dari kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 memiliki dampak besar keinginan orang untuk memiliki rumah. Dirinya menjelaskan, besarnya keinginan masyarakat untuk memiliki rumah dikarenakan rumah saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok, adapun penyaluran KPR saat ini masih terkendala dari kurangnya unit rumah yang disediakan, sementara permintaan cukup tinggi. Tapi untuk potensi sendiri, KPR masih sangat baik di sini, karena demand-nya sebenarnya masih banyak. Ini kita masih ke perang supply-nya. Dari 2019 sampai sekarang tuh di sini tadi kita tarik data sudah hampir lebih ya, lebih dari seribu unit sudah kita realisasikan unit KPR di sini, baik melalui KPR subsidi ataupun non-subsidi. PPR-nya di sini ya kita harus lebih, ini lagi, menumbuhkan mitra-mitra pembang baru nih, karena dari supply mungkin di supply-nya banyak, sisi demand-nya banyak, supply-nya ini masih kurang, maka masih ada backlog ya untuk penyaluran rumahnya di kota Tarakan. Sementara itu, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menjelaskan, peminat KPR di kota Tarakan cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari salah satu programnya, yakni DP 0%. Banyak masyarakat yang mendaftarkan diri, namun banyak yang tidak lolos. Banyaknya masyarakat yang tidak lolos ketika mengikuti program KPR tidak lepas ketatnya peraturan yang diterapkan, seperti pengecekan melalui BI Checking, di mana bila ada ditemukan tunggakan atau hutang otomatis, masyarakat tersebut tidak lolos. Peminat untuk KPR itu banyak sekali, hanya persoalannya kan biasanya bank juga di, dan biasanya KPR ini kan kredit berhubungan dengan bank. Bank itu dibatasi dengan aturan-aturan dari OJK biasanya. Jadi OJK itu, nah ini banyak sekali yang berminat di, setahu saya yang program kita yang program DP 0% itu aja banyak sekali mendaftar, ribuan, tetapi yang lolos di bank itu tidak banyak, karena itu tadi ada masalah, setelah dianalisa di, misalnya BI Checking, ternyata ada masalah dulu sebelumnya, atau ada tunggakan, karena kalau ada tunggakan kecil pun itu jadi masalah. Tepat saya mudah-mudahan ada semuanya kemudahan-kemudahan, terutama tadi yang berbasis perbaan, berbasis gaji ini bagaimana, karena itu yang paling banyak sebenarnya, well-timers sebagai imam, banyak sekali, tapi itu yang agak sulit dipenuhi biasanya, karena tidak ada riwayatnya. Mereka biasanya UMKM kan gampang di aturan juga tidak bisa bikin raca, begitu-begitu. Gak baik, ini diminta. Tapi... Janu Riansyah melaporkan.